Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo memastikan akan terus membangun infrastruktur di berbagai daerah walau kebijakannya itu sering menuai kritik. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur harus dilakukan untuk kesejarah ataraan rakyat. Presiden menjelaskan ada penyerapan tenaga kerja di balik pembangunan infrastruktur. Selain itu, infrastruktur adalah fondasi dan hal fundamental untuk membangun peradaban, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan daya saing negara. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan pada skala besar, tetapi juga pembangunan dan peningkatan ekonomi di skala desa dengan kebijakan dana desa dan BUMN desa senilai Rp400,1 triliun. Selain itu, kita ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan kompetitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus.